bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman salam sehat salam sejahtera untuk kita semuanya pada kesempatan siang kali ini atau menjelang sore saya akan menerusuri berpetualang ya meskipun saya juga baru pertama kali ini dan sekarang berada di wilayah irigasi Kalimalang dan ini merupakan jalur yang mau ke arah kerawang ataupun ke arah curug tapi ini di jalur Kalimalang ya kita coba akan menerusuri ke proyek Jakarta Cekampek 2 Selatan melalui jalur TB kita coba dulu di TB 3 ayat kita akan masuk nih di depan ada jembatan ini adalah jembatan kita meneruskan kanan ini adalah jembatan TB 3 ini adalah jembatan TB 3 ini adalah jembatan TB 3 sini kita mencakkan temen temen ini cukup lumayan ini tanjapan ke-1 saiti kita juga belum tahun kemana arah ternyata Ubuntu ya kita balik lagi teman-teman salah jalur belakang kita turun kita turun kembali ini adalah kita coba nanti di jembatan klik lagi deh ini namanya petualangan nyasar berarti hanya saya baru pertama kali ini bagus nih akurannya klik kalau malam ada lampion segala di atas kita belok kanan lurus nanti kita mencari lagi jembatan di depan ya ini kelihatan ada motor di atas bukit disini banyak sekali gudang-gudang limbah ya di sepanjang jalur irigasi ini di sepanjang jalur ini 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 di sini jalannya datar jembatan 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 lagi kita coba belok di jembatan TP2 ini kita lihat mak kita lihat kita masuk jembatan jembatan besi helpura TB2 oke kita lanjut nanjak lagi sangat meriah sekali ya kalau ke kampung dalam rangka 17 Agustusan ini meskipun udah lewat tapi ini sepanduk sama bendera belum copot ya wow silau mataharinya oh iya mungkin ini jalurnya ya ini udah yang bakal baju proyek juga cuma jalannya jelek teman-teman kita naik terus wuhh banyak terparkir ini truk-truk parang hmm berarti ini jalur di kawasan Kim ya jalan kecil apa-apa kita cobain ya kita melok ke kanan dulu wow ternyata kawasan Kim sangat luas sekali ini ini truk lurus ya memang selain dari kawasan Kaisek perawang ini mempunyai juga kawasan Surya Cipta dan juga kawasan Kim yang berada di wilayah Karawang kita lurus tapi di depan ini ada tulisan stop apa-apa kita coba belok ke kiri ya wow ini di sebelah kanan terparkir mobil-mobil isu ju kayaknya ini banyak banget ribuan nah di sebelah kirinya hilalang kita masih menerusri jalur kawasan Kim ini dan di depan ada apa itu ada tulisan stop lagi kita belok ke kiri kita coba lurus wah ini ada abrik apa ya di depan Surya Cipta nah kita lurus saja ayo kita ikuti moton yang di depan itu mukmen itu yang di depan yang di depan dari kawasan kita ikutin ya kita terus berluar ini mungkin ya yang di telakan poyo buat kawasan Kim nah ini jalannya masih berbatu dan kiri kanan juga masih melap ini kayak jalan batu dibuka ini mungkin jalur alternatif untuk karakteriawan yang berada di wilayah kebe jalannya masih berbatu teman-teman silau udah petahari pasti depan ada kukang apa ini baris doker berhenti mau beri ya ini kalau malam mungkin jarang ada yang berani lewat sini karena tidak ada rumah tidak ada bangunan ini juga inalang di kiri-kanannya ini proyek sangat luas sekali ya kita coba turun ini di sebelah kiri ada bapak-bapak lagi gemara kambing mau turunannya cukup lumayan ya kita harus berhati-hati ini mungkin kalau di musim di hujan tidak ada yang berani lewat sini ya kalau masih tanah merah di sini punya pengurutkannya ini berapa puluh hektare saya juga tidak tahu ini ini kayak kuyak bako bumi ini sebelah kiri saya kita ke atas ya balik lagi ini 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 yang ada sawungnya tadi kita naik lagi ke atas kita coba ke kiri karena ini ada jalur juga ini kemana gak tau coba bapak-bapak disana lagi gembala kambing kita bertanya ya karena sesuatu jangan kita coba aja kita coba naik ke atas terus kita coba naik ke atas terus kita coba naik ke atas bukit video nanya dalam setiap anak merah bisa dilihat wih sangat berbentuk sekali ini kalau bisa melihat ini kembali kalau bisa melihat ini kembali sangat luas sekali seperti tercukup kabut ini lagi di atas hmmm ternyata disini jalannya cuma sampai sini ya dengan motor kita coba balik lagi aku nyasak yang kita coba naik ke atas daya ketika menitrih Terima kasih. 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 aspek dua selatan setelah beberapa kali nyasar tadi di depan kita sudah menemukan jalur tolnya perukanan lurus ini dia teman-teman jalur tol Jakarta Gua Selatan ini yang berada di arah yang ke Jakarta ini luar ke Bandung itu disebelah kiri di seberang Hai membatas ini uh sangat luas sekali hai 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 ini harus menjelaskan kelihatan itu jembatan tp1 hai 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 the tracknya sangat lurus Motorin dari depan hampir tidak terlihat kita disini belok kanan aja ya biar tidak nyasar lagi nah kalau ini bener-bener jalur nih yang Bukara Bandung tadi di sebelah kanan saya berada di jalur yang Bukara Jakarta ini diajimba Tanda B1 wow kita ini menuju turunan teman-teman selamat menikmati selamat luas sekali akhirnya kita sambal juga di danau curug ya ini banyak mobil-mobil proyek dan ini disebelah kanan saya danau teman-teman sebelah kanan ataupun sebelah kiri ini danau ya baik teman-teman mungkin sampai disini dulu petualangannya ini namanya petualangannya biasa menuju Jepak 2 Selatan ya dari tadi lumayan lama karena saya juga baru pertama kali melewati sini nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berhenti dulu teman-teman terima kasih selamat menikmati